Intro Halo, sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Back with Ananda In this October's reading ya Sorry agak telat, karena Aku harus istirahat setelah Twin Flame told me Dan untuk reading Oktober Sampai mudah-mudahan nanti ke depannya Aku akan konsisten Pakai Zodiac juga Di tiap bulan Zodiacnya aku akan baca lewat sini Jadi aku akan tarik 1 kartu sampai 3 kartu maksimal untuk lihat energi Dominannya Di setiap Zodiac, Sun Moon Rising Venus Ini aku dapetnya dari Vanessa Somaina ya Aku terinspirasi, kayaknya asik juga baca kayak gitu Lebih detail gitu Tapi untuk detail lebih banyaknya nanti Tentang karir, cinta, kehidupan, spiritual Ada di sini Ya Nah, sebelum aku masuk ke videonya Dan mulai pilih kamu file mana Aku mau Kenalin kamu sponsor aku Mungkin teman-teman yang sudah Lama ada di channel ini tau ya Pasti udah gak asing ya Sama salah satu toko kristal favorit aku ini Toko online di Instagram Ini adalah Elevans Kristals Ya, aku suka pesen disana Karena barangnya juga bagus Terus packagingnya aman Dan juga Terjamin sih Kalau ke aku cepet ya Karena mungkin aku deket dari kota cecenya Dan juga barangnya unik-unik Nah, ini aku Pesennya lebih kepada Lope-lope nih guys Lope-lope Membawa cinta ke hari-hari aku Nah, kalau kamu tertarik Untuk tau lu banyak Dan juga untuk pesen kristal-kristal favorit kamu Silahkan cek Instagramnya Elevans Kristals Kamu juga akan dapat keterangannya Nih, kayak gini Jadi kamu lebih mengenal lagi Lebih dalam Apa sih kristalnya Kayak ini nih Obsidian Dan Dikasih tau nih Untuk ini Proteksi Pembersihan Dan juga Keseimbangan Tuh, something like that Dan lain sebagainya Thank you Nanda For adapting Adapting ya Mengadopsi kristal Karena aku juga Percaya kristal-kristal itu Jodoh juga sama kita ya So Untuk keterangannya Kamu silahkan cek Instagramnya Follow disana Karena cepet banget habisnya Kalau sekali dikeluarin nama cek Ini kristalnya tersedia Ini, ini, ini Biasanya gak lama Cepet habis Ya Carilah kristal yang kamu butuhkan disana Atau mungkin Mau DM ceknya untuk pesen Cek Next time nanti order yang ini Ini ya Itunya kristalnya Aku lagi cari Silahkan So Kita masuk ke readingnya Ini sebelum indikator ya Pail nomor 1 Ini pail nomor 2 Untuk reading Oktober 2021 Sekarang Coba aku masukin Kristal Lope-lope ini ya Salah-salah duanya Untuk dimasing-masing Dua pilihan kristal Untuk pail nomor 1 Adalah Obsidian Yang tadi kita baca ya Entahlah aku ketarik Untuk pakai ini Di indikator Pail 1 Obsidian Tugasnya adalah Proteksi Pembersihan Dan keseimbangan Obsidian adalah Peningkat Kebenaran Dan juga Pengekspos Kekurangan kita Itu juga membawa kita Pada pertumbuhan Dan juga Membawa kita pada Meminjamkan energi Dukungan yang sangat solid Saat kita melakukannya Melakukan pertumbuhan Ini juga Menyediakan Proteksi Dan juga Menapak di bumi Untuk memperkuat Kita Di waktu yang kita butuhkan Satu File nomor 2 Ini ada Golden Healer Wait Master untuk healing Mengenergizing Apa ya Mengenergizing Membuat energi Mengisi energi Membersihkan Golden Healer Akan membersihkan Segalanya Di auramu Dan mengisinya Dengan Cahaya Healing Berwarna emas Dia akan Membantumu Untuk Memperbaiki Tubuhmu Pada keseimbangan Dan Membawamu Kepada Kedamaian Dan harmoni Ya So Pas 1 Atau 2 Kamu tertariknya Tapi sebelum itu Kita akan mulai Dengan zodiacnya Zodiacnya Fokuskan pada Sun Moon Rising Atau Maybe Venus Tapi Fokusnya Sun Moon Rising Dan aku Lebih kepada Western Astrology Saat ini Oke Kecuali Kalau di Vedicnya Aku saranin Kamu cek Asean dan Rising Kamu Kita mulai Untuk teman-teman yang baru Cek di timestamp Yang aku Pin di komentar Paling atas Jadi kamu bisa cek Dan tinggal pencet Angka birunya Untuk lompat Ke zodiac kamu Dan pilihan kamu See you there Hola Segmen zodiac Kita masuk ke Zodiac pertama Yang akan kita baca Yaitu Arias Berikan energi utamanya Untuk Oktober Bagi teman-teman yang berjodoh Nonton videoku Mohon informasinya Semesta Transformasi Sebuah perubahan Dalam hidup kamu The world Nine of cups Jadi untuk Teman-teman Sun, Moon, Rising, Venus Atau Di Vedic Astrology Di Ascendant Di Rising Di sini ada Perubahan Yang mungkin kamu tolak Dari dalam batin kamu Perubahan ini Sebenarnya banyak banget Akan membantu kamu Kalau kamu melakukan Transformasi ini Bisa bantu kamu Untuk lebih dekat Sama impian kamu Tapi di sini ada Resistensi Kamu agak menolak Perubahan ini Untuk terjadi Karena kamu mengira Kalau aku berubah Aku gak bisa bahagia Tapi sebenarnya Semesta ingin kamu lihat Memangnya sekarang Dengan ketidakperubahan Kamu itu Ada di zona nyaman Kamu sudah happy Sini Jadi kalau kamu mau Melakukan perubahan tersebut Kamu bisa mencapai Sebuah titik kebahagiaan Ya Ada transformasi Yang tidak boleh Kamu tolak Perubahan mungkin Diri Introspeksi Atau Merubah mindset Terhadap sesuatu Karena itu Menghalangi kamu Melihat dunia Memandang dunia Mungkin memandang Teman-teman Dengan kacamata Yang sehat Atau juga Bisa aja Memandang mimpi kamu Itu bisa dicapai Mungkin kamu jadi pesimis Nah Kalau kamu berhasil Melakukan transformasi Tersebut Kamu bakal dapat Pemenuhan batin Secara personal Jadi jangan dilawan Mengalir aja Pelan-pelan Lakukan perubahan tersebut Supaya Kamu dapat Kedamaian Juga harapan lagi Dan juga Kebahagiaan Di dalam batin So itu buat Aries Halo Taurus Sun Moon Rising Femes Atau Di Vedic Mah Ambilnya Ashen dan Aceh Ya Si Rising Aku lebih pakai Western Energi Oktober Semesta Untuk Sun Moon Rising Untuk Sun Moon Rising Di Western Dan Rising Di Vedic Energi Utamanya Oh Ada perubahan Mendadak Ah Ada The World Mirip sama Arias Tadi Dan ada Three of Wands Jadi Kalau saya lihat ya Ada perubahan juga Yang kamu tolak Atau Kamu kaget dengan perubahan Yang terjadi Dalam hidup kamu ini Tapi Sebenarnya Setelah perubahan ini Kamu bisa memandang dunia Memandang diri kamu Memandang Lingkungan kamu Dengan jauh lebih Fair Jauh lebih Realistis Dan jauh lebih Jernih Meskipun begitu Kamu ada penyesuaian Untuk bisa Menyusun lagi Strategi kamu Kedepannya Kamu lagi berusaha Untuk menenangkan diri kamu Dan Kamu lagi berusaha Untuk beradaptasi Dalam sebuah perubahan Ini yang bisa saja Ada kejadian dunia ya Atau ini energi Dari Tiga retrograde Kamu akan berasa Kepressure Di sana Di alam bawah sadar kamu Terutama kalau kamu Empat Yang belum Terlalu stabil Kamu bakal kerasa Gitu Dan jangan takut Yang namanya energi Kayak gitu Biasanya akan ngangkat Healing Di sini saya lihat Mungkin kamu menyadari Sesuatu yang selama ini Ter Terabaikan Sehingga Kamu juga mengatur ulang Visi kamu ke depannya Mungkin juga beberapa orang Ngepoin seseorang Di kejauhan So itu Reading detailnya Silahkan pilih Pahasatu juga ya Di intro itu aja So Ini adalah Apa tadi Taurus ya Kita masuk Ke Gemini Hula gemini Sun moon rising Di western Dan di vedic risingnya aja Energi utamanya Di oktober 2021 Untuk lebih detail Kamu bisa lihat Pahasatu dan dua ya Ada The hanged woman The world ini apa kabar ya Di tiga file Di tengah terus The world Di tengah terus Unik Eight of wands So Saya lihat kamu Melihat sesuatu Dari sudut pandang Yang baru Kamu bisa Lebih Adil Mungkin ini juga Untuk teman-teman Di gemini Yang sudah banyak Melalui beberapa Tes dalam hidup ya Ujian hidup Kamu jadi bisa melihat Sesuatu yang tidak bisa Dilihat orang lain Dan kamu juga jadi Memandang dunia Dalam kacamata Yang mungkin Bisa baik Atau bisa buruk Ini bisa dunia kamu ya Lingkungan kamu Mungkin ada sebuah Rahasia terungkap Atau sesuatu yang tertutup Terungkap Dan kamu akan Slow down Kamu akan melambat Dalam hidup kamu Karena sepertinya Kamu mau Menata lagi Arah kamu ke depannya Setelah tahu Atau setelah Memecahkan Sebuah Persepsi yang baru Pandangan kamu Bisa pandangan ini Terhadap orang Yang kamu suka Tiba-tiba Kamu lihat Oh my god Ternyata Dia tidak sebaik itu Jadi kamu gak gencar lagi Untuk ngejar-ngejar dia Karena kamu sadar Ini juga kalau jadian Bisa gak cocok Gitu Tapi Kedepannya Kayaknya masih harus Dijalanin di Oktober Atau bahkan di bulan setelahnya Untuk tahu Apakah Kamu akan tetap Bertahan di situ Atau kamu akan Melepaskannya Itu energi utamanya Untuk gemini Yang lebih detail Ada di Pahal 1 dan 2 Itu baca Lebih detail lagi Oke Kita masuk ke selanjutnya Setelah gemini Cancer ya Cancer Sun Moon Rising Untuk Western Dan juga Ascendant Kalau mau baca Vedic kamu ya Oke Ada Queen of Cast Ada 10 of Swords Ada 2 of Swords Untuk para Cancer Lagi galau sama seseorang Sama mama juga bisa Atau sama sosok dominan perempuan Di hidup kamu ya Bisa sahabat Bisa senior Bisa adik Anyhow Dia berarti Buat kamu Disini ada Sebuatan 10 of Swords Kamu kadang merasa Ini adalah Jalan yang karmik Beberapa orang Ada Rencana Berpisah Sama seseorang Ada beberapa orang Ngerasa Ada yang berat Di urusan keluarga Urusan rumah tangga Atau urusan Dengan sahabat Terutama Feminine Soul Disini juga ada Bisa-bisa Godean dari Alkohol Godean dari Wates Dan wanita Godean dari orang ketiga Bisa Yang akan Diakhiri Tapi karena mungkin Kamu sudah terbiasa Sudah di zona Yang kurang oke Kamu jadi gak bisa melihat Atau belum bisa keluar Dari kegalauan kamu ya Bisa saja Kamu udah tahu Seseorang gak Terlalu baik buat kamu Tapi sakit Untuk diakui Bahwa dia Gak sehat lagi Terus juga Bisa Kamu tidak bisa Melihat ada orang Yang mau menawarkan Kamu cintanya Karena kamu Masih terjebak Dalam kebingungan Kayak gini Dan ini memang Karma yang harus Dijalani Sampai akhirnya Kamu bisa melihat Lebih jernih Jadi kalau kamu Lelah Kamu harus Konsultasi Mungkin sama Seseorang Yang kamu percaya Kayaknya kamu harus Keluar dari kepala kamu Dan mulai bertindak Berdasarkan hati kamu Dan aku tahu Ini lagi belajar Untuk mendengarkan kata hati Ini pikiran dan pikiran Sebentar lagi Kamu bakal lebih Jago untuk Mendengarkan intuisi kamu Tidak ketakutan kamu Oke Cancer Kayaknya bakal deep Di bulan Oktober Karena seperti Bulan Oktober 10 Bulan 10 Kamu juga akan Mengakhiri Sebuah siklus karma Yang mungkin sudah lama Tentang cinta Tentang Apa ini Deni siklus ini Mungkin buat kamu galau Pokoknya something Yang buat kamu galau Itu kamu akan Melihat lebih jernih Tapi belum sehat Sehat amat Tapi setelah itu Berakhir Kamu sudah mengerti Pelajarannya Kamu bakal lebih sehat Secara mental Gak Insomnia lagi Gak Stress lagi Tidak merasa Bingung lagi Oke So that's for cancer Kita masuk Sekarang ke Leo ya Hula-hula Leo Sun Moon Rising Di Western Astrology Dan Kalau ini Rising Di Vatica Itu Focus Echo Judgment Seven of Pentacles Yes of Swords Ini bagi kalian Terutama yang sudah Bersabar sama sesuatu Sejak lama Hati-hati Hilang harapannya ya Hati-hati Kamu kayak Ada beberapa orang Disini sadar Ini karma kamu Sehingga kamu harus Bersabar Jauh lebih sabar Dibandingkan orang lain Dan di bulan Oktober Kamu akan bisa melihat Kenapa kamu menyerah Sama soal ini Apapun itu Misalnya nunggu jodoh Nunggu kesuksesan Nunggu kesehatan Saya merasa di bulan Oktober Kemungkinan besar Kamu akan Diberikan jawabannya Kalau kamu tidak Stres Kalau kamu tidak Tidak mau Berada terus Di zona yang Kayak gini Kalau niat kamu Kuat untuk berubah Untuk bahagia Dan kamu tahu Kamu layak Untuk kebahagiaan Maka ini bisa aja Kebalik Jadi kamu tahu Kenapa Kamu harus membayar Semua ini Atau Kamu tahu Kenapa kamu harus Bersabar Lebih banyak Dibandingkan Orang lain Sehingga itu yang Buat Kamu jadi tenang Cuman karena mungkin Banyak dari kamu Yang membandingkan Dari kamu Lebih banyak Kepada orang lain Dia lebih cakep lah Dia lebih begini Lebih begitu Dia lebih cepat nikahnya Dia begini Jadinya kamu setelah sendiri Dan ngerasa Memang jalan hidup saya Beda Dan mungkin saya tidak bisa Se-happy itu Ya Hati-hati sama pikiran kamu ya Dan Si Rina Hati-hati sama kesehatan juga Karena kamu stress Pokoknya kamu coba Masuk ke meditasi Tenang Relax Jangan Nonton yang tegang-tegang Jangan Eh jangan Banyak berkubang Sama pikiran yang negatif Kalaupun kamu begitu Langsung kamu switch Langsung kamu ganti Ke sebuah Hal-hal yang Buat kamu relax ya Karena Ya Kamu lagi mungkin Tidak tahu Kamu sedang membayar sesuatu Yang membutuhkan kamu Membuat hidup kamu Harus penuh kesabaran Tapi itu tidak akan selamanya Kecuali kamu percaya Kamu hidupnya Tidak akan pernah berubah Nah Jadi di Oktober Kamu akan berusaha Untuk membalikan persepsi kamu Oke Uniknya hampir semuanya Kayak gitu tadi Oktober ya I don't know Closing or changing Transformasi soalnya So that's for Leo Kita masuk sekarang Ke Master Leo What is that? Libra Oke Oh my lord Pardon me Virgo Kamu ketinggalan Aku nyusul nih Sambil dinas Kita lihat Energi kamu Untuk Oktober 2021 Di Sun Moon Rising Western Astrology Dan Venus Eh sorry Rising di Vedic Ada Two of Wands in reverse Ada Ace of Pentacles in reverse Ada Four of Swords in reverse Alright Untuk Virgo Kamu hati-hati Sama pikiran kamu ya Jangan sampai gak tenang Kalau kamu tahu Cara meditasi Coba lakukan itu Terus juga Kamu harus yakin Mimpi kamu itu Layak untuk diraih Ini ada Terutama jika mimpi ini Adalah soal pasangan Keuangan juga Kalau lagi gak Baik sekarang Kan bukan Berarti itu akan Begitu ke depannya Kamu belajar Mengalir ya Jangan merasa Kamu adalah Anak yang tersisi Oleh semesta Atau Merasa tidak adil Ya Ada beberapa Bagian kehidupan kita Yang memang harus Dihadapin dulu Seperti itu Tapi ingat situasi Tidak akan selamanya Begitu Di bulan Oktober Kamu bakal banyak Belajar caranya Untuk menenangkan Pikiran kamu Dengan berpikir Baik lagi Mulai bermimpi lagi Saranku Banyak-banyak Menghayal Yang positif ya Mimpi yang positif So Itu untuk Virgo Sorry ya But This is your reading Libra Sun Moon Rising Di Western Astrology Atau Ascendun Atau Rising Di Vedic Astrology Ace of Wands Five of Wands Five of Wands Libra Bulan depan Kamu harus hati-hati Sama pikiran kamu Yang Suka Seuzon Pikiran kamu Yang suka Memanipulasi Sesuatu Karena itu Bisa aja Buat kamu Berkonflik Sama banyak orang Itu juga bisa Buat kamu Nggak dapet-dapet Kerjaan impian kamu Karena kamu ngerasa Kayaknya ini Ada paranoid ya Paranoid ini Ada kayak Konflik Nggak berkesudahan Di kepala Dan di Dan di kehidupan kamu Mungkin kamu Di bulan Oktober Akan benar-benar Melihat alasan Kenapa kamu Jadi Orang yang Mungkin Bingung Secara di mental Kamu seperti Mau mencari jawaban terus Mencari terus Mencari terus Tapi kamu tidak menyadar Pencarian kamu itu Membuat kamu Sering konflik Atau sering Nggak tenang Secara batin Secara fisik juga Kesehatan hati-hati Itu juga ternyata Ngeganggu kamu Untuk ngeluarin kreativitas kamu Karena aku rasa Lima ya Di capit lima-lima ini Banyak ketakutan Yang keluar Padahal ini bisa aja tegak Kalau kamu sudah bisa Mengurai Apa sih yang buat kamu Uring-uringan Paranoid Sakit Dan lain sebagainya Kamu coba Urai itu pelan-pelan ya Kusut gitu Kusut Terlalu banyak informasi Bisa masuk Terlalu banyak konflik Bisa Terlalu banyak Petunjuk dari Spirit guides Bisa Terlalu banyak Petunjuk dari apa Hati kamu bisa Dan kamu jadi Konflik Di dalam Dan ini juga Bahayanya bisa Buat kamu Tidak kreatif lagi Bahkan kerjaan Bisa terbengkalai Nanti Bisnis bisa Tidak jalan So Ini harus Dijadikan Sebuah peringatan Aceh ya Untuk kamu bisa Lebih duduk Sampai diri kamu Karena libra juga Kencang di mental kan Di kecerdasan Inteligensia Dan juga pikiran Kalau kamu sudah Konflik di kepala Tentunya ini akan Punya vibrasi kuat Untuk buat Sisi lain Konflik juga Jadi coba Lerai itu Dengan mungkin Buat agenda Dari kegalauan-kegalauan Kamu itu ya Diri Dan mengakui Apa sih yang kamu pikirin Sehingga kamu bisa Dapat jawaban Kalau kamu belum tahu Penyakit kamu kan Kamu gak tahu Obatnya apa ya So pelan-pelan Tapi pasti Karena Sepertinya semesta Akan buat Karir kamu kebuka Atau Ada perubahan Resusi karir Kalau kamu tidak Berkonflik lagi Karena ini keras Di apitnya Hama lima-hama lima Harus ada perubahan Dari kamu Baru ini bisa tegak Gitu So Itu buat Libra Sekarang Aku masuk ke Scorpio Scorpio Sun, Moon, Rising The Western Astrology Atau Ascendant Rising Di Vedic Astrology Scorpio Will of Fortune In reverse Head of Cups Princess of Cups Di sini Untuk para Scorpio Saya ngerasain Kamu merasa hidup Kamu mandek Kamu ngerasa Kamu gak bisa ninggalin Emosi Yang padahal Kamu udah tau Emosi itu Tidak sehat Entah ini adalah Tentang seseorang Atau Kayak ini tentang Cinta Keluarga Kerjaan Kesehatan Tapi kamu ngerasa Kayak udah tau Ini gak sehat Masih aku lakuin Gitu loh Tapi di bulan Oktober Nanti akan ada kesadaran Bahwa Saat kamu menetap Di sesuatu Yang sebenarnya Gak baik sama kamu Itu banyak menghambat Sebuah keberuntungan Atau sebuah Rotasi hidup Berputar Perubahan baik Terutama ya Di Oktober Mungkin kamu akan Merasa agak stagnan Kok banyak stagnannya Cuman kamu bisa Melihat ke dalam diri Saya rasa Banyak perjalanan Ke dalam diri Mungkin kenapa Ranking saya segini Kenapa saya begini Terus Kenapa begini Dan saya rasa Dengan kesadaran Bahwa kamu ada Sesuatu yang bisa dirubah Maka itu buat Hidupan kamu pun Bisa berubah Tapi karena mungkin Ini adalah kebiasaan Yang jadi sifat ya Yang membuat kamu Harus Merubah itu pelan-pelan Pelan-pelan Dengan Princess of Calfs and Rivers Kamu tahu At least kamu sudah tahu Itu gak lagi baik Buat kamu Dan kamu mau berubah Untuk jadi orang yang Lebih baik Kita We love fortune Kalau kamu bisa Meninggalkan hal ini Yang sudah gak sehat Loro dah Kehidupan kamu Yang membawa banyak Keberuntungan Kebaikan hidup Itu bisa mulai muter Gitu Tapi memang Untuk ninggalin ini Sebuah kebiasaan ini Atau Atau Sesuatu di luar diri Kamu yang kurang Sehat ini Kamu butuh kekuatan Dan niat luar biasa Karena itu yang buat Kamu Mulai merubah hidup kamu Kamu yang sekarang Menjadikan hidup kamu Seperti sekarang Saat kamu ada perubahan Hidup kamu pun Akan ikut berubah Intinya itu Menarik Energinya rata-rata Sama ya Banyak perubahan Di bulan Oktober 2021 ini Oke Itu buat kamu Scorpio Kita masuk ke Saki ya Saki Serius Sagittarius Sun Moon Rising Di Western Astrology Atau Ascendant Di Vedic Astrology Ascendant Rising Oktober 2021 Sagittarius Ada The Moon In Reverse The World Come Back Lagi The World Six of Swords Oh Interesting So Pembersihan Heart Chakra Di Oktober itu Kamu bakal tahu Alasan ketakutan kamu Kamu bakal tahu Akar dari semua ketakutan kamu Sabotase kamu sendiri Terhadap hidup kamu Kegalauan kamu Alasan Insomnia kamu Alasan Mimpi buruk kamu Akan mulai kebuka Di Oktober Kamu akan melihat dunia Dalam kacamata baru Terutama melihat dunia Di dalam diri kamu Ternyata Saya sensitif Misalnya Karena hal kayak gini Gak sakit buat orang lain Tapi buat saya sakit Bisa aja kesadaran itu Atau kamu boleh tahu Kenapa Kamu harus mengalami Semua ini Kesadaran ini Juga akan bantu kamu Untuk melihat dunia Dan Melihat kamu bisa Mencapai impian kamu Kamu kayaknya Takut banget Sama dunia Kamu takut banget Sama sesuatu Dan kamu akhirnya Mungkin di bulan Oktober Akan dapet inspirasi Dapet jawaban Oh This is why I have fear In this one Gitu Misalnya fearnya Pada apa Keluar rumah Takut Diculik Atau apa Dan itu Kepada paranoid Selihat Karena Shadow yang trap Yang tidak bisa keluar Keluar Aduh Boleh kali gue Keluar Dan Disini juga adalah Semesta membantu kamu Untuk bisa membuka Cakra hati kamu Kesadaran kamu Mata ketiga kamu At least Bukan mata ketiga Untuk melihat hal-hal Supra doangnya Tapi juga untuk Menyadari bagian Sakit hati kamu Trauma Terbesar kamu Ketakutan Yang gak bisa Kamu kontrol Gitu Dan disitu Akhirnya Kamu bisa Perlahan untuk Mulai hidup lagi Hidup sehidup-hidupnya Melihat dunia Lebih aman Lebih indah At least dunia Kamu sendiri Kamu Bisa bebas Dari rasa terjebak Dan rasa marah Yang tidak berkesudahan Gitu So Itu buat Kamu Sakitarius Sekarang kita masuk Ke Capricorn Capricorn Halo geng Gang Capri Gang Capri mana Me too Gang Capricorn Sun Moon Rising Di western Dan di Di western Astrologi Dan Kalau di Vedic Kamu bisa lihat Asyanden kamu ya Atau rising sign kamu Do you know My rising sign Is spices Di Vedic Itu satu-satunya Resonance Yang lain kurang Kalau di Vedic Lebih Menjawab banyak Hal sih Kejadian hidup Oke Set dah Keluarnya empat All right Capri Are the king of wands In reverse Mentang-mentang Punya gue Langsung empat Are the five of wands In reverse The seven of swords Dan ada Eight of cups What is happening With us Oke So Capricorn Di bulan Oktober Ini bisa Urusan karir Bisa urusan Rumah tangga Cinta Bisa ini Sosok dominan Maskulin Di kehidupan kamu Saya merasakan Orang yang Mungkin ada Konflik Dengan Orang tersebut Terutama Kalau dia Mungkin Leo Kuatnya Atau Ya Fire sign Kayak Arias Dan Sagittarius Ini ada Konflik Hati-hati Sama hal itu Bisa aja Kamu melihat Persepsi Tentang Seseorang Itu penuh Dengan Suzon Apa namanya Peraduga Terhadap orang ini Atau terhadap hidup Dan ini orangnya Kayak sama ya Kayak kembar gitu Ini bisa aja Tentang Your Twin Flame Atau tentang Kamu punya kembaran Beneran juga Bisa aja Ini menceritakan Saudara Saudara sekandung Atau sepupu Keluarga Bisa aja Ini konflik Tentang itu Dan ini adalah Hal yang Akan diangkat Di bulan Oktober Sampai Kayaknya Kamu bisa Meninggalkan Emosi Yang gak Sehat Itu Ini Konflik Ini Bisa Buat Kamu Kayak Sering Salah Duga Sering Sering Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Karena Kayaknya Ada trauma Di masa Lalu Yang mau Diangkat Yang Buat Konflik Terus Selama Kamu Menghadapi Orang Yang agak Agak Mirip Auranya Semua Orang Ini Itu Yang akan Diangkat Sehingga Kamu Bisa Meninggalkan Kalau kamu Belum Move on Dari Mantan Ada Orang Baru Mirip Sifatnya Jadinya Kamu Praduga Dia Bakal Sama Seber Ecek Si Mantan Yang Dulu Dan Itu Nanti Kamu Akan Lihat Di Oktober Saya Udah Takut Jadi Berkonflik Sendiri Di Kepala Buat Konflik Sama Pasangan Atau Sama Orang Tersebut Yang Buat Saya Salah Duga Itu Untuk Apricorn Wow That's Capricorn Kita Masuk Sekarang Ke Aquarius Aquarius Sun Moon Rising Di Vedic Sorry Sun Moon Rising Di Western Astrology Di Vedic Lihatnya Ashen Den Rising Ya Uh Ada The Lovers In The Universe Really Oktober What Is Happening I Hate This Energy The Wheel Of Fortune Dari Pile Satu Bukan Kamu Doang Tapi Yang Lain Agak Heavy Dan Judgment Oh Fiery You Lovers Ada Urusannya Sama Spiritual Connection Kayak Somet Dan Twin Flame Ada Menghandle Disitu Dan Kayaknya Kamu Sadar Dimana Hambatannya Antara Kamu Dan Dia Yang Buat Akhirnya Kehidupan Kamu Gak Berputar Dengan Indah Kamu Tidak Mendapatkan Keadilan Untuk Karma Baik Kamu Bakal Menyadari Itu Di Oktober Dan Setelah Di Oktober Kayaknya Kamu Bisa Lebih Bisa Melepaskan Antara Melepaskan Dengan Ikhlas Atau Untuk Yang Pasangan Bisa Ngobrol Komunikasi Dengan Baik Sehingga Nanti Hidup Kamu Mulai Berubah Ke Arai Yang Lebih Baik Dan Kamu Mulai Bisa Bertemu Dengan Karma Baik Kamu Kayaknya Kamu Yang Dapat Energi Paling Ringan Tapi Saat Menghadapi Ini Saya Rasa Kamu Juga Berat Ngejalanin Gitu Apaan Sini Cuman Kayak Garantif Karena Kartunya Pegak Kamu Akhirnya Bisa Tahu Semuanya Kenapa Harus Terjadi Begitu Kenapa Kamu Punya Ketakutan Tentu Kenapa Karma Baik Kamu Harus Ditaruh Disini Bukan Disini Jadi Kamu Akan Menyelesaikan Beberapa Hal Dengan Pasanganmu Dengan Twin Frame Atau Soulmate Dengan Pacarmu Yang Buat Kamu Jadi Bisa Move on Atau Bisa Akrab Lagi Bisa Gini Lagi Dan Baru Bisa Melihat Dunia Itu Adil Karena Kamu Yang Bergerak Untuk Merubah Itu Gitu Jadi Untuk Aquarius Saya Rasa Harus Yang Besar Peluangnya Untuk Kamu Dapat Karba Baik Juga Di Bulan Agak Minggu Ketiga Atau Kempat Setelah Kamu Menyelesaikan Ini Dihal Inilah Terutama Kamu Yang Kuat Dan Resonit Coba Selesaikan Masalahmu Dengan Pasanganmu Dengan Secara Terbuka So Aquarius Sekarang Kita Masuk Ke Pisces The Last One Peace Chess Di Sun Moon Rising Western Astrology Dan Juga Kamu Bisa Lihat Di Rising Ascendant Vedic Astrology Halo Gang Ascendant Vedic Me Too Pisces Oke Kita Lihat October's Energy Dominannya Untuk Teman Teman Eight Of One Cent Reverse Hmm Oh My God Seven Of Swords Nggak Capri Nggak Pisces Ascendant Ya Kayak Gini Sama Dan Seven Of Wands Uh Energi Paranoidnya Masih Ada Nih Kamu Ngerasa Oke Hati-hati Men sabotasi Sendiri Kesempatan Yang Datang Karena Takut Akan Sesuatu Ini ada Energinya Ngelambat Dilambatkan Oleh Semesta Supaya Kamu Bisa Nyelesaikan Pikiran-pikiran Kamu Yang Sembraut Kamu Juga Bisa Nyelesaikan Konflik Di Dalam Batin Kamu Atau Konflik Dengan Orang Lain Ada Kesempatan Kesitu Jadi Kamu Bisa Lebih Untuk Buat Ini Berputar Dan Berjalan Lagi Hidup Kamu Harus Nutup Chapter Ini Seven Seven Ini Adalah Ikhlasan Kamu Untuk Tahu Semua Yang Terjadi Meskipun Menyakitkan Itu Adalah Dibawa Oleh Tuhan Demi Kesembuhan Batin Kamu Demi Pembayaran Karma Kamu Demi Pelajaran Kamu Terutama Pelajaran Disini Saya Lihat Tidak Semua Yang Ada Disini Itu Karmanya Karena Karmanya Dia Harus Bayar Itu Saya Lihat Karena Pelatihan Dan Di Bulan Oktober Kamu Akan Masuk Sepertinya Kalau Kamu Kuat Kamu Bisa Masuk Ketingkat Pelatihan Untuk Menyempurnakan Pengetahuan Kamu Dari Pelajaran Hidup Kesehatan Di Kehidupan Keluarga Itu Pokoknya Ini adalah Sesuatu Yang Sering Buat Kepala Kamu Konflik Dan Kamu Sering Konflik Sama Orangnya Ini Kamu Bakal Sadari Tidak Semuanya Dosa Kamu Ada Beberapa Hal Yang Memang Dibawa Tuhan Untuk Kamu Belajar Dan Ini Juga Yang Mungkin Bantu Kamu Ngerilis Pikiran Negatif Ngejudge Bahwa Semuanya Akan Terjadi Seperti Itu Terus Kamu Sadar Ini Dilambatkan Oleh Tuhan Karena Kamunya Harus Ada Pemahaman Pada Tingkat Tertentu Lalu Bisa Bergerak Lagi Dan Ada Beberapa Orang Saya Ngerasa Kalian Lebih Memilih Diam Pasif Tidak Tidak Mau Kemana Mana Karena Takut Berkonflik Dengan Orang Lain Takut Bawa Bencana Lagi Ke Hidup Kalian Takut Bertemu Dengan Orang Yang Nyakitin Lagi Jadi Sudah Ada Judgment Penghakiman Terhadap Kehidupan Akan Begitu Terus Tapi Saya Yakin Kalau Kamu Sudah Petik Pelajaran Terbesarnya At least Di mental Kamu Dia Bukan Datang Buat Nyakitin Tapi Ada Hikmah Hikmah Lainnya Kamu Bakal Bisa Muter Energinya Dan Dia Bakal Bisa Berjalan Lagi Gitu Guys So Untuk Yang Lebih Detail Kita Masuk Ke Reading Pile Satu Atau Pile Dua See You On Your Time Step Hula Pile Nomor Satu Yang Pile Obsidian Check Elevens Crystals Untuk Lihat Crystal Lucu Mereka Kita Mulai Reading Bulanan Kamu Untuk Oktober 2021 Yang Saya Tahu Akan Cukup Heavy But Hopefully Your Reading Will Tell You Not Ya Karena Ada Tiga Musim Retro Tiga Planet Yang Retro Yaitu Jupiter Saturnus Dan Juga Mercury Energi Untuk Kehidupannya In General Untuk Lebih Detail Ada Zodiac Zodiac Ada Five Of One Ada The Hangman In Reverse Oh Days Pentacles I Like It I Like It Dan Six Of On In Reverse Ya I Don't Know Why I Want Put It Here I Am Really Intuitive Don't I Oke Sebuah Konflik Kesehatan Hati 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 Kamu Kebanyakan Merenung Saya Lihat Dan Ada Sebuah Keinginan Terutama Kalau Keinginan Itu Keinginan Menikah Ada Six Of One In Reverse Dan Mungkin Kamu Menyadari Calon Kamu Atau Siapa Seseorang Itu Bukan Orang Terbaik Atau Karir Tertentu Ternyata Bukan Yang Terbaik Buat Kamu Disitu Kamu Bakal Kepikiran Konflik Di Dalam Diri Bisa Juga Buat Konflik Dalam Orang Lain Itu Buat Kesehatan Kamu Nanti Terganggu Jadi Kamu harus belajar Untuk Jadi The Hangman Ini Yaitu Membalik Persepsi Kamu Yang Lama Jadi Sesuatu Yang Bisa Menenangkan Kamu Dan Mudah Mudahan Setelah Kamu Sehat Melihat Segalanya Dari Sudut Pandang Yang Lebih Tenang Kamu Bisa Mencapai Sebuah Kesehatan Lagi Atau Rezeki Kebuka Ace of Pentacles Tapi Memang Saya Gak Bilang Ini Bakar Ringan Karena Disini Sebelumnya Bisa Ada Penurunan Di Kesehatan Kalau Kamu Gak Eling Eling Kamu Bisa Bisa Konflik Sama Orang Bisa Kerjaan Berantakan Atau Kamu Bisa Egois Bangan Egois Gak Kekontrol Jadi Kamu Harus Tenangkan Diri Selihat J juga Merem Meditasi Connecting Sama Pohon Rumput Daun Sesuatu Outdoor Yang Buat Kamu Bisa Napak Grounding Dan Kamu Lepas Semua Energi Kamu Di Malam Jadinya Kamu Bisa Lebih Refresh Saat Kamu Tidur Pulang Saya ingetin Jangan Lupa Untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Kamu Dengan Baik Karena Ada Potensi Bisa Sakit Kalau Kamu Mengabaikannya Tapi Di sini Semua Itu Dilakukan Untuk Membuat Kamu Sadar Bahwa Mungkin Ada Jalan Kreatif Lain Untuk Uang Untuk Cinta Dan Sebagainya Jadi Setelah Perjuangan Itu Kamu Bakal Lulus Dan Dapat Anugerahnya Entah Dalam Bentuk Apa Tapi Terutama Di Part Ini It's About Money 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 So Itu Itu Tadi Bisa Aplikasikan Ke Studi Kamu Mungkin Pengen Lulus Cepat Karir Ganti Sama Studi Tadi Kita Lihat Masuk Ke Studi Dan Karir Juga Secara Lebih Detailnya Dengan Angels Of Abundance Pas Disini Ada Abundance Juga New Start Di Finansial Di Studi Dan Sebagainya Exercise Olahraga Untuk Meningkatkan Level Energimu Dan Kemampuan Manifestasimu Kunci Kunci dari Manifestasi Cepat Adalah Punya Energi Level Yang Tinggi Dan Cara Termudian Untuk Meningkatkan Mereka Adalah Dengan Olahraga Fisik Pilihlah Olahraga Yang Aktivitas Yang Menyenangkan Dan Penuh RT Sehingga Kamu Bisa Menantikan Waktu Melakukannya Dan Itu Pun Menjadi Sebuah Penghargaan Tersendiri Ya Olahraga Ya Tapi Jangan Kecapean Saya Lihat Ini Juga Karena Melarikan Kiri Dari Overthinking Mungkin Ya But You Can Do That Kamu Juga Harus Pinter Mengolah Emosi Not Just Menutup Itu Dengan Hormon Sorry Tidak Akan Mempan Kalau Kamu Belum Bisa Mengolah Emosi Mengolah Jiwa Ya Coba Kita Lihat Lagi Agresif Sekali Angels Of Abundance Block Out Distraction Kamu Harus Hadang Semua Yang Mengalihkan Gangguan Ambatan Tujuan Hidupmu Oke Tujuan hidupmu Dan prioritas hidupmu Yang lain Butuh Perhatianmu Yang tak terbaiki Jadi inilah Waktunya Untukmu Mengambil Kendali Dari Jadwalmu Lingkungan Kerjamu Dengan Mematikan Alat elektronik Dan Menghindari Sesuatu Seseorang Yang bisa Mengalihkanmu Dari apa Yang penting Kamu Sudah Tahu Apa Saja Pengalihan Ini Dan Kamu Punya Kekuatan Untuk Bertanggung Jawab Menghadang Mereka Atau Mengatasi Mereka Jadi Hati-hati Sama Itu Kalau Sudah Tahu Tugas Besok Dikumpulin Nanti Kalau Nonton TikTok Bisa Scrolling Sampai Dua Jam Jangan Dilakukan Gitu Ya Nanti Kamu Malah Keteran Saat Besok Benar-benar Benar-benar Harus Dikerjakan Gitu Jadi Membagi Waktu Dan juga Buat diri Kamu Benar-benar Bisa Tahu Yang mana Prioritas Kamu Tapi Ingat Kalau Ada Sesuatu Yang Mengganggu Kamu Di Kepala Secara Emosional Bisa Sesuatu Atau Seseorang Terus Ngeganggu Meskipun Kamu Sudah Block Prioritaskan Untuk Mengatasi Hal Tersebut Ya Misalnya Saya Sebelum Saya Itu Mengomong Sama Mama Saya Tapi Mama Saya Tapi Saya Lebih Punya Prioritas Lain Gitu Mungkin Kamu Ngomongnya Mau Dalam Sama Mama Akhirnya Kamu Coba Tundil Dulu Yang Itu Dan Atasin Kayak Kerjaan Kamu Kuliah Kamu Sekolah Kamu Itu Dulu Tapi Ternyata Begitu Kamu Bawa Tidur Kamu Masih Kepikiran Belum Ngomong Mama Sedih Bawaannya Galau Maka Kamu Harus Prioritaskan Juga Ngomong Mama Kamu Sejujurnya Gitu Karena Kalau Enggak Kamu Terus Ke Block Out Itu Distraction Yang Harus Dihadapi Lalu Kemudian Kamu Olahraga Atau Ini bisa Jadi Sebuah Tindakan Untuk Melakukannya Segera Misalnya Kamu Punya Kerjaan Ini Ini Belum Dikerjain Tapi Kamu Banyak Nunda Nah Ini Adalah Ajakan Dari Peringatan Dari Angels Love Abundance Untuk Bisa Kamu Lakuin Segera Manifestasikan Semua Hal Di pikiran Kamu Itu Ke Dunia Fisik Supaya Nggak Kebeban Punya Ide Deskripsi Langsung Tuangin Ide Di kerjaan Tuangin Gitu Dari Dunia Pikiran Ke Dunia Nyata So Itu Buat Rejuki Kamu Interesting Distraction Distraction Bisa Juga Karena Energi Alam Yang Nggak Jelas Hei Oke What's See About Love Life Hidupan Cinta Secara General Ada Ten Of Wands In Reverse Hmm Seven Of Pentacles In Reverse Eh Jangan Ini Sorry Six of Ones Ada Dua Aneh Ya Saya Di Tarot Ini Saya Dapat Six of Ones Dua Saya Nggak Tahu Kamu Punya Tarot Ini Apakah Six of Ones Memang Ada Dua But It's Okay Saya Tetap Disitu Saya Masukin Karena Itu Nggak Kebetulannya Dan Ini Tegak Syukurlah Tegak So Untuk Urusan Persuint Terus awalnya juga tidak sabar tapi kemudian ada kesuksesan di urusan cinta jadi kamu diminta di bulan Oktober itu tentang urusan cinta, kamu harus enjoy, tidak lagi merasa terbebani tidak lagi merasa tidak sabar buru-buru, kamu harus enjoy sepenuhnya, dan itu ternyata bisa merubah sesuatu ya datang sendiri, entahlah sebuah kebaikan di kehidupan cinta ada perubahan terperbaiki sendiri ya, padahal awalnya beban loh, buat teman-teman beban, tapi dan kamu tidak sabar kamu tidak melihat hasilnya juga bisa panen kamu rusak juga bisa hasil kerja keras kamu itu tidak ada hasil juga bisa, gitu maksudnya dan ini, buat kamu jadi mungkin terbebani mungkin ini juga salah satu distraksi kamu dari kerjaan, dari kesuksesan dari kuliah, dari sekolah dan, disini kamu diminta memang sama ini romans angel ayo, kamu harus enjoy apapun yang terjadi dengan karma kamu dengan kehidupan kamu di asmara enjoy aja jalan aja oke, gitu akhirnya ada sesuatu yang berubah saya tahu ini kebaikan six of ones sukses atau bahkan ada yang datang melamar tapi saya gak mau kasih hope yang kayak gitu ya maksudnya optimis lah tapi jangan expect apa gitu jangan duga-duga itu apa jalanin aja karena untuk ngatasin kamu bisa ngebalik energi beban dan ketidaksabaran itu jadi sebuah kesabaran juga sebuah ke-enjoyan it takes time dan mungkin saat kamu struggling disitu begitu sedikit berhasil ada perubahan tidak hanya harus dari kedatangan seseorang tapi juga bisa dari sebuah keikhlasan dari dalam diri keharmonisan gitu so hmm interesting oke, kita lihat lagi untuk yang couple dengan romance angel let go of control the shoes gak heran lah ya beban dan tidak sabar itu biasanya kalau kamu masih pengen mengendalikan segalanya hmm ya dikasih sebuah ini nih jangan lepas aja you cannot control everyone ada soulmate hmm dan romantic feelings aa sesuai banget sama ini aa oke honeymoon untuk yang menikah misalnya itu sih jadi kamu akan mulai menyadari di bulan oktober sifat kamu atau cara kamu menengan hubungan kamu dengan pasangan kamu itu sangat controlling mungkin isu takut kehilangan dia lah ya karena sayang saya yakin ya itu jadinya kamu agak sedikit toxic sama pasangan kamu sama urusan harmonika urusan rumah tangga kamu kamu jadi tanpa sadar kamu agak toxic dan ingin mengendalikan segalanya tapi kamu sadar dia udah sama kamu gak kemana-mana jodoh gak bakal ketukar jodoh makan selalu kembali padaku nah disitu kamu akhirnya relax dan bisa enjoy lalu kembalilah pasanganmu malah jadi lebih romantis karena kamu gak ngoyak-ngoyak dia karena kamu gak mendorong dia memaksa dia dia datang dengan respect bukan datang dengan takut and it's different dia akan do everything yang buat kamu happy karena dia respect sama kamu gitu dan perubahan ini akan bawa kalian ke sebuah harmonisan shinsa honeymoon bisa aja jalan bareng pacaran lagi berduaan lagi anak-anak tinggalin di rumah neneknya kunci dan ini buat kamu jadi bisa menikmati energinya konsisten dengan energi tadi ya di cinta jadi mungkin di awal bulan oktober kamu bakal oh ini sifat saya yang selalu bawa saya berkonflik di dalam batin atau sama dia dan saya harus berubah saya yakin kalau saya kalau saya bisa memberikan dia kenyamanan dia gak bakal kemana-mana dan saya tahu dengan saya jadi orang yang sangatnya nyongk sama dia dia gak nyaman gitu jadi kamu biarkan kamu coba ikhlasin lepasin punya tali tapi talinya gak di cekak gak di erotin karena harus saling mengingatkan pasangan juga tapi disitu ada perubahan yang gak kamu duga-duga itu justru lebih tenang kalau tidak begitu pun kasusnya tentunya kamu akan belajar untuk jadi orang yang lebih relax dalam hubungan tidak mencoba mengatur semuanya dan sadar pasangan kamu juga punya pendapatnya yang harus dihargai lagi itu sekarang kita masukin ke single energi cinta oktober untuk para single fighter are you freaking kidding jangan bilang semuanya sama urutannya sekarang let go of control issues berbeza retreat kalian control freak semua give your relationship a chance berikan kesempatan pada hubunganmu last one what is happening OMG ada beberapa ya ingat this is not for everyone tapi saya langsung nakap tadi yang happy dan ini adalah lambang dari six of ones seseorang melamar kamu congrats pokoknya kamu harus kabarin balik lagi ke video ini atau mention saya di instagram kalau ini kejadian sama kamu yang single pertama-tama kamu lepasin control issue kamu kamu gak peduli sama apapun lah pokoknya gue mau lepasin tapi kayaknya kamu bisa aja ketemu seseorang saat liburan atau bisa aja saat kamu mundur seseorang datang bisa orang lama bisa orang baru dan kamu berjuang untuk memberikan kesempatan karena kamu sebenarnya lagi pengen sendiri pengen retreat begitu tapi ada kesempatan datangnya Tuhan membawa dia ke dalam hidupmu sehingga membuat kamu jadi galau ambil gak ambil dan kemudian karena dia tahu mungkinnya orang ini tahu atau ini bisa aja kamu yang begitu kamu tahu kamu bisa lihat orang ini kayaknya ragu nih pasti trauma pasti banyak banyak masalah dia sama cinta akhirnya mungkin dia yang bersabar atau dia ini adalah kamu yang bersabar untuk deketin dia dan dia pun bersabar ngedeketin kamu disitu kayaknya gak perlu lama-lama nih kalau kalian dapet DKT berbulan-bulan kalian bisa jadian bisa bahkan dilamar bahkan merencanakan pernikahan tiba-tiba karena dia tahu dia gak mau kehilangan kamu atau kamu gak mau kehilangan dia ini juga ya itu saat kalian semua melepas gak jiban terjadi guys melepas lepas semuanya lepas sesuatu yang gak bisa kamu kontrol just let it glow eh let it glow karena let it go sama flow jadi let it glow ya oke just let it glow dan kemudian there's something is going to happen kamu istirahat dulu oke istirahat dulu you cannot satisfy everyone kamu gak bisa muasin semuanya kesehatan kamu tanggung jawab kamu kebahagiaan kamu tanggung jawab kamu dan inilah kamu kayaknya belajar self love di retreat ini karena you look beautiful gitu dan mungkin ini ayah kamu atau ketemu someone special tuh and then you don't need to control anything everything is coming to you semua datang dengan alami tanpa kamu buat-buat tanpa kamu paksakan so happy for you guys puas gue kalau readingnya gini oke jadi yang happy itu mungkin about life about other sides atau ini juga gak akan jadi sebuah proses yang mudah buat single dan couple tapi kemudian ujungnya indah so doa kita didengar oleh semesta thank you kapanpun ini terjadi nanti di oktober atau setelahnya semesta tahu kita pelajaran besarnya adalah untuk let go of control issues lu pasin izinin kami yang jalanin you will see the miracle gitu belinda thank you sudah mengingatkan saya pada miracle lupa aku kadang-kadang oke kita lihat pesan semesta untuk bulan oktober 2021 21 ya a very light manifestation hmm love ok eh sejuk banget sumpah rasa gua sejuk leadership hmm another 8 but this time ada satunya hmm another 8 oke semesta ngomong kenceng banget ini saya pelan-pelan dulu ya bawahnya sabar wah 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 pengen nangis hmm 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 jadi oke spirit god kamu banyak yang minta kalau kamu drop kamu datang ke reading ini lagi dan datang ke reading saya yang yang apa tuh terjebakar meburuk dan juga tidak percaya cinta lagi apapun masalah kamu ya karir kerjaan ah pendidikan cinta kamu balik ke situ oke balik ke reading ini dan balik ke readingnya itu dinflamesolmet oktober 2021 karena apa selet ada kesabaran yang kesabaran mewujudkan sesuatu mencapai impian kamu mencapai posisi yang kamu mau punya kendali lagi sama hidup kamu hmm ingat semua orang tugasnya beda yotnya yotnya presiden sama kamu sama kita rakyat jelata beda ada sesuatu yang terlebih bisa dilawan presiden dan jangan samakan dia sama diri kita ya orang-orang dengan tugas penting dia diarahkan terus sama Tuhan tugas masal diarahkan banyak hidupnya sama Tuhan baru dia dapat kebebasan banyak disini beberapa orang dari kamu sudah terasa kehilangan kontrol kamu sejak lama karena kamu sudah melepas sudah biarkan semesta mengalir banyak kamu lihat kak Jai Ban juga saat kamu melakukan itu tapi beberapa orang lupa untuk mewujudkan mimpinya karena terlalu mengalir lupa bahwa dia boleh bermimpi lagi dan mulai kembali mengendalikan hidupnya dalam aspek-aspek tertentu gitu jadi saya ngerasain beberapa orang tugasnya besar ya sudah skalanya jutaan orang sudah skalanya juga mungkin populer dan lain sebagainya dan kamu ini adalah orang-orang yang sadar bahwa Tuhan yang membawa ini ke dalam hidup kamu jadi di beberapa hal kamu betul-betul ngalir disitu kamu betul-betul ikutin dan kamu ada di posisi sekarang untuk itu kamu percaya tapi di bulan Oktober kamu bakal tahu bahwa kamu juga boleh bermimpi dan mengendalikan beberapa hal dalam hidup kamu jangan takut gitu follow aja your dreams dan berani untuk jujur minta apa yang kamu mau dan butuhkan dari semesta ya kamu udah terlalu nurut lah ini istilahnya udah terlalu nurut nurut ngalir-ngalir dan di bulan Oktober congratulations kamu bakal sadar bahwa free willnya diserahkan lagi sama kamu ini fase saya nih sejak saya masuk youtube I don't have any free will di blog free will saya karena saya harus ada disitu but dikembalikan lagi di tahun lalu di awal tahun itu sampai bingung mau ngapain karena udah kebiasa kita percaya bahwa Tuhan kalau ngebimbing kita jauh lebih berdaya dibandingkan mau kita ego kita tuh dan ini dikembalikan lagi sama kamu jadi banyak dari kamu beberapa orang sudah selesai belajar untuk mengalirnya sehingga kalian boleh bermimpi lagi untuk beberapa orang baru mulai masuk untuk percaya sama semesta dikit yang baru yang sudah akan memutus dan kembali pada free willnya tapi lebih bijaksana sekarang ya dan ini orang-orang yang jalan baru tahu rasanya berserah dan diarahkan ya gitu dan menjalani ini harus sabar karena saya pun sadar kontrol isu saya kontrol isu saya banyak sembuh saat saya berserah belajar berserah bersabar percaya pada ketahati saya pada pembimbing saya pada Tuhan saya ikutin jauh lebih berdaya dibandingkan mengikutin ego doang gitu I think that's about obsidian juga ya which one is that dia tentang kebenaran dia benar-benar menekankan pada kebenaran dan kelemahan kita terekspos juga menyediakan perlindungan grounding perlindungan dan grounding itu pada waktu situasi tidak terkendali kamu serahkan pada Tuhan Tuhan yang akan melindungi kamu dan itu pun yang akan buat kamu tidak masuk ke dalam dark night of the soul tidak masuk ke dalam kefrustrasian luar biasa karena situasi tidak lagi bisa kamu kendalikan jadi untuk jiwa-jiwa disini banyak yang belajar untuk mengendaliin itu ya dan banyak dari teman-teman itu baru mau masuk di bulan Oktober untuk tahu rasanya ngikutin ngalir you will see many miracles disitu sumpah baji kajiban kecil sampai gede datang karena semesta mau memperlihatkan I take care of you aku jaga kamu izinkan aku memperlihatkan aku ada di sisimu selalu mendampingimu di hatimu kamu tidak perlu susah-susah manifestasinya juga saya ngerasa slow banget manifestasinya cuma jujur sama apa yang kamu mau kalau itu tidak merugikan orang lain dan itu akan buat kamu dengan kesabaran tentunya ya timing semesta is the best believe me oke really deep sabar percaya yang kamu mau bisa kamu wujud dalam waktunya trust ngalir belajar dari orang-orang yang kontrol isunya parah lepasin dan ini besar kemungkinan lihat tiga-tiganya pink about love manifestasi cinta atau cinta kasih sebagai seorang pemimpin cinta kasih terhadap mimpi kamu percaya lagi cinta kasih pada seseorang delapan untuk beberapa orang karma baik kamu di oktober mulai akan kamu saksikan saat kamu tahu dan menguasai cara untuk melepaskan kontrol kamu dan tu juga kan tentang pasangannya keseimbangan juga ya apapun itu delapan juga bisa lambang duit kan keabadian spiritual connection yang tidak akan pernah lekang oleh waktu because it's infinite dan sadar akan kekuatan kamu strength lapan artinya nomor lapan kalau ditaruh it's a strength so good so ini reading bulan oktober kamu i don't know why pas satu i feel so satisfied to read this for you memang tidak mudah tapi you will see your strength bahwa ternyata kamu bisa lebih dari mampu untuk ngadepin semuanya so kalau ini resonate dan bantu kamu kasih aku like comment subscribe karena itu bantu aku ya share ke teman-teman yang kamu butuh juga aku tunggu dulu ya aku belum siap untuk buka lagi reading dan coaching Belinda dan Tiwi sudah ready aku belum aku istirahat dulu bentar untuk ngurus buku aku ya so untuk file ini kasih angka delapan aja ya angka delapan dengan love nya warna pink deh to spread love di bawah love warna pink angka delapan dan mungkin sudah kamu apa juga saat fundraising kamu sebutin di komen ya thank you so much guys for watching sending you so much love and light bye hola sobat-sobat semesta yang pilih file nomor 2 dengan golden ailernya ya cek elapan kristal instagramnya untuk kamu dapetin kristal-kristal favorit kamu adopsi mereka kita lihat energi generalnya untuk kesehatan kehidupan karir pendidikan di oktober buat file 2 the five of swords tegak the six of wands six of wands ini rajin ya kayak the world di reading oktober ini alhamdulillah because it's good the will of fortune tegak alhamdulillah temen-temen the temperance oh my god i love this it's going to to be heavy untuk beberapa hal aja mudah-mudahan ya ingat ini readingnya general ambil aja baiknya buang buruknya ambil segas di baiknya aja oke hmm eh saya ngerasa ini lebih banyak orang galau soal pikiran-pikiran karir cinta ya sebaut oh kesehatan juga bisa ini adalah orang yang punya praduga atau punya bisa manipulasi pikiran sendiri dengan mengatakan bahwa hmm kayaknya gak mungkin cinta itu aja karir bagus ranking bagus kesehatan tidak mungkin jadi kamu tuh sering dibodoh-bodohi oleh pikiran sendiri dimanipulasi pikiran sendiri gak percaya antipati antisosial juga bisa hmm ini ini sebenarnya kamu bisa lihatnya lebih kepada ini kenapa saya pikirin terus ya gitu ada proses link untuk lihat ini kenapa saya pikirin terus ya bagian ini tuh onopo ini gitu kok saya terus-terusan baper soal ini kamu pikirin terus sampai akhirnya apa hmm oke kamu bener niat kamu kamu lihat lagi kelayakan kamu saya bisa sukses saya bisa kuat saya bisa sehat bisa dicintai menemukan orang yang pas saya bisa bahagia baru set berubah tapi menuju ini kamu struggling karena apa yang harus kamu taklukan adalah shadow di kepala kamu di pikiran kamu yang suka mengada-ngada hmm kamu akan mulai merasakan entah sedikit atau banyak ada sesuatu yang mudah datang ke kamu kamu pun secara emosional simple mikirnya sabar ngalir sampai kamu bisa melalui transisi itu dengan tenang entah transisi apa ya ini tidak sekedar saya menangkap di reading ini ini tentang uang bukan will of fortune disini kamu berproses terhadap sebuah transisi kehidupan dengan mengutamakan dengan membawa kesabaran kamu sudah berubah jadi lebih sabar kamu juga tidak sudah begini lagi mungkin ini yang buat kamu tidak sabar karena kamu tidak punya maksudnya yang buat kamu pusing itu adalah kamu tidak punya kesabaran dan keseimbangan tapi di kesempatan di oktober kamu bisa dapat keseimbangan kamu ini kontras soalnya energinya five of swords orang tidak punya keseimbangan di pikiran sampai ke keseimbangan dan itu bisa jadi kesuksesan kamu nah klukin pikiran-pikiran buruk kamu sendiri oke sekarang kita masuk lebih spesifik ke karir dan studi ya oke udah jatuh udah jatuh ah successful funding gak ada kata sukses lagi terdekat juga ya ngeliatnya ada kesuksesan pada sesuatu pendanaan yang sukses hmm idemu itu dipandu semesta dan didukung dengan kebijaksanaan Tuhan yang tak terbetas yang memberikanmu ide itu sejak awal jangan biarkan hmm pikiran tentang uang mencegahmu untuk menjadikan impianmu kenyataan pendanaan partnership dan investasi lain tersedia untuk membantu kamu hmm bisa aja ini kepikiran soal keuangan ya paling kuat maskulin tuh biasa keuangan liar pusing hmm 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 dan power of free ini yang buat temperance nih saya ngerasa energinya sama banget silahkan Nigel oke berikan situasi ini pada Tuhan untuk mengangkat dan menyembuhkan untuk terbuka kepada keajaiban surga punya sumber daya cinta jawaban dan sumber daya yang tidak terbatas menanti doamu pastikan untuk bertindak berdasarkan penduan Tuhan yang memberikanmu respon terhadap doa-doamu hmm ya jadi jujur terhadap diri sendiri itu penting banget untuk teman-teman jujur udah gak kuat lagi kak ngerjain tugas ini gitu mungkin kamu dengan jujur gitu kamu jadi cari cara cari guru les kek atau cari temen kerja kelompok kek secara online you just be honest aku udah gak kuat lagi Tuhan untuk mempertahankan bisnis aku kerjaan aku di situasi kayak gini sulit jujur jujur jangan ditutupi ya karena dengan keseimbangan kamu eh dengan doa ini kejujuran ini kamu akan membawa kembali keseimbangan ke hidup kamu temperance ya dia akan kembali ke situ keseimbangan sehingga semesta pun mudah memberikan jalan keluarga kamu beda halnya kalau kamu panik pusing semesta pun sulit untuk membawa kamu solusi anda kan sudah kamu tidak melihat itu sebagai solusi karena kamu sedang panik jadi slow jangan panik jangan panik sis gitu jadi ada sesuatu yang bisa saja sukses terjadi di karir kamu di studi kamu saat kamu sudah mengatur pikiran kamu melakukan management pada your thoughts gitu so now we'll see about love ya untuk energi generalnya dulu tentang kehidupan cinta oktober buat temen-temenku ini apa yang kuat nih energi generalnya ya for love life suka gitu tuh ya ada act of cups in reverse king of swords tegak ada di higher band tegak queen of wands jadi untuk cinta umumnya ya ada sesuatu yang gak bisa kamu lepasin kenangan orang kemarahan kegambekan itu kamu baru juang tapi entah kenapa saya ngerasa ini bisa saja malahikat spirit guides atau sosok maskulin yang cukup dominan tapi cerdas ini bawa lagi logika kamu balik atau tiba-tiba kamu sudah bisa lepas kenapa demi ketenangan batin saya pikiran saya kehidupan saya dan demi kewarasan saya gitu ada kebijaksanaan lebih yang sudah kamu dapatkan bahwa maafin itu bukan buat dia it's for me bukan buat orang itu it's for me it's for my sanity for my health for my prosperous life for my hope gitu kamu kuatin disitu dan disitu entah kenapa saya ngerasa ini bisa pernikahannya jadi damai bisa harapannya tumbuh lagi kebahagiaannya muncul lagi pengetahuan karena pengetahuan itu sudah didapat atau bisa aja kamu siap lagi percaya lagi ada cinta buat kamu percaya lagi ada kasih sayang buat kamu dan gak tau kenapa sering ngerasa ini out of topics ya ini bisa aja kamu ketemu mentor inspirasi dari orang berwawasan luas soal bidang yang gak bisa kamu lepaskan itu or at least ini ada energi semesta yang mengirimkan entitas yang sangat cerdas mengatasi konflik ini ke kamu beliau akan bekerja di dekat kamu untuk me-wipe out semua pikiran kamu jadi lebih cernih dan kamu kerjain inner worknya akhirnya apa bawa wawasan bawa kecerdasan bawa ketenangan dan bawa ikatan yang jauh lebih sakral untuk yang single ini kuat banget kamu dipersiapkan untuk secret union dengan melepaskan sesuatu yang sulit kamu lepaskan untuk itu terutama feminine soul kamu jadi queen of wands yang single tuh yang double kamu berusaha untuk kreatif dalam rumah tangga kamu itu karena dengan melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja tidak mempan kakak hmm itu kita lihat untuk energi kapalnya dulu ya financial and career healing family issues calling in your soulmate wedding untuk yang pacaran akan membicarakan pendanaan finansial terus juga mungkin menyatukan faktor-faktor adaptasi keluarga yang berbeda-beda ini terus juga sering banyak telepon sama pasangannya sering berdoa untuk pasangannya untuk yang udah nikah ada sebuah guncangan guncangan atau ngatur lagi gak menata ulang lagi masalah perekonomian rumah tangga lalu juga mungkin memperbaiki cara yang sudah tidak mempan itu diomongin gue udah gak bisa kalau lo begini-begini begini jujur gitu dan disitu ada sebuah nyambung lagi calling in your soulmate kamu bisa jujur sama pasangan kamu dia pun sama juga kamu jadi tahu semakin kuat sih kayak ikatan dan secretize-nya itu jadi lebih diperkuat lagi sama Tuhan tapi memang harus menghadapi sebuah kesadaran apa yang harus dirubah disitu juga kamu jadi bisa punya positive thinking lagi sama pernikahan kamu sama ide tentang pernikahan untuk yang kapal belum menikah sama yang orang ketiga juga kamu merasa diabaikan terus jadinya mungkin kamu menuntut pernikahan kepisah saya berbagi lagi itu ada awakening lagi buat kamu karena kemungkinan besar di bulan yang otober akan diperlihatkan kamu lanjut atau enggak karena ini kuat loh wedding dan wedding harapan juga penghulu kan bisa jadi penghulu keinginan kamu untuk menikah mungkin kamu jadi sadar ini bukan orang yang bisa karena saya cuma ditaruh di latar gitu atau ya entah apa kasus kamu tapi nanti saya dapat kuat itu kamu bakal sadar ini bukan yang saya mau dan akhirnya dan akhirnya bisa melepaskan tapi perjuangan kamu untuk melepaskan itu lumayan ya karena sudah terbiasa oke intinya semuanya untuk yang kapal ada rekonsiliasi bukan ada sebuah perombakan sehingga diperkuat keinginan menikahnya atau hubungan dengan suami atau istri kamu oke now untuk yang single sehingga oktober 2021 let go of control issues percaya tidak tadi di pas satu ini keluar di pertama juga Herman ya memang manusia-manusia pengontrol seperti kita ini engagement kehidupan cintamu meningkat ke arah komitmen yang jauh lebih tinggi deception seseorang menggunakan topeng palsu di dalam hubungan ini selmit ya ini selmit oke jadi bottomnya ada romantic feelings oh ujian luar biasa ini buat mental saya langsung ngerasa kamu diminta untuk melepas ekspetasi ekspektasi dan topeng kamu di orang yang mau deketin kamu kayaknya di bulan oktober ada yang mau deketin kamu bisa koneksinya summit mungkin ada yang baru guys atau entah lah ya setelah kamu melepaskan ini bergerak energinya cuma kamu juga tidak berani untuk ngejudge ini pasti orangnya gak kayak dulu ya sudah menyimpulkan ini pasti jodoh gak kamu udah belajar dan kamu letakin itu dengan mengenali dia harapan kamu itu dengan kamu mengenali dia disini akhirnya kayaknya sih bisa aja ini ada orang dateng terus nawarin komitmen ke level yang lebih tinggi inget guys ini general tidak buat semua orang saya tarik saya tarik yang dominan biasanya ya sorry kalau bukan ke kamu tapi untuk yang sama adalah teman-teman belajar untuk melepas isu kendali melepaskan masa lalu kayak summit dan percaya lagi sama cinta tapi kamu benar-benar berjaga jadi ini kadang juga bahaya karena orang jadi tidak bisa mengenal kamu karena bentengnya terlalu tinggi tapi ini juga bisa jadi setelah kamu berhasil melepaskan kehidupan cinta kamu tuh ada perubahan tidak harus kepertunangan tapi berubah ada banyak yang datang cuman kamu juga tahu ini yang datang masih karmik masih karmik bisa aja pilihannya ada dua kayak gini ada dua orang yang bener tuh yang di belakang tapi yang agresif yang di depan atau sebaliknya gitu dan ini ada kutumbaba-kutumbaba kayak angel tuh kayak cupid itu mau ngebuka topeng kamu ya oh my god selumur hidup gue punya kartu ini gue gak pernah merhatiin segininya di kartu deception because I don't like it gitu ya ya kayak open up buka tuh topeng lo buka buka gitu kayak kalau saya lihat di sini sih kamu yang pakai topeng palsu dia juga tapi gak seserm kamu gak maksudnya kamu tuh kayak udah nyatu topengnya sama kulit dia tuh kan kayak pakai topeng apa sih gue ke topeng jatuhnya maaf terdistraksi gara-gara cupid ya karena kamu sudah meningkat akhirnya kan aura kamu indah ya banyak yang datang tapi kamu belum berani percaya begitu aja mungkin pilihannya antara orang yang tidak tepat dengan soulmate kamu yang sejati dan ini juga bisa buat oh atau yang di let go itu sebenarnya sama Tuhan dipaksa ngeliat go itu yang gak benar buat kamu yang gak tepat ini kayak kamu mau nyingkirin yang di depannya gitu itu punya saya oh punya saya itu suami saya yang sejati gitu itu jadi setelah kamu melepaskan mengikhlaskan ada peningkatan secara energi bisa aja benar-benar ada orang datang ngelamar kamu atau bisa aja kamu jadi percaya lagi start small ya dari langkah kecil percaya lagi cinta ada kemudian kamu cuma harus belajar untuk tahu hati-hati terhadap orang yang datang ke hidup kamu ada yang toksik ada yang enggak ada yang memang jodoh kamu ada yang bukan kamu akan belajar disitu belajar untuk kontrol perasaannya itu udah langsung memberikan semuanya itu juga pelatihankan sampai kamu benar-benar lihat yang mana jodoh kamu jadi kemungkinan kalaupun kamu melihat ada sebuah petunjuk di 5D kamu gak bakal langsung makan itu kamu bakal pelan-pelan jalanin dulu secara kenyataannya dighosting enggak gitu dideketin enggak diajak ngobrol enggak sedekat mana gitu kamu akan pelan-pelan jalanin itu intinya setelah pelepasan ada sebuah peningkatan secara energi terutama di kehidupan para single kalau kamu dapat kekuatan melepaskan tonton video saya yang twin flame summit oktober 2021 sampai ke desember yang tentang terjebak dalam karma dan tidak percaya cinta lagi coba tonton itu ya saya buat untuk mengebrak energi ini kan benar ada engagement peningkatan setelah lihatku lihatkunya 3 kali sumpah oke kita lihat untuk pesan semesta ini bacaan terakhir untuk oktober 2021 healing 66 effort usaha self love oke dan oh benar-benar ya forgiveness ah kamu betul-betul saya saranin untuk nonton video sebelum ini tunye flame tunye flame soulmate terjebak karma dan tidak percaya lagi cinta oke untuk teman-teman disini jadi semesta fokusnya di bulan oktober kamu adalah untuk kesembuhan dari banyak karma masa lalu dari banyak kejadian dari masa kecil inner child juga penyembuhan inner child juga juga untuk membangkitkan nyembuhin solar reflexes kamu solar reflexes chakra supaya dia punya niat lagi untuk percaya untuk usaha untuk pede tuh jadi kamu kayak di rebuild lagi redesign lagi sama semesta ini loh kamu yang baru sekarang maumu apa gitu dan semesta juga ingin kamu lebih banyak self love nya di oktober ya ini birunya konsisten karena itu juga adalah sebuah kesadaran untuk tertai kamu mata ketiga kamu tahu apa yang baik buat kamu apa yang gak baik juga ini 6 sama 6 banyak mungkin akan datang memori past life lagi yang baik dan yang buruk ke dalam mimpi ke dalam vision untuk buat kamu tahu kenapa beberapa hal harus terjadi seperti itu kenapa beberapa orang menipu kamu ya deceptive gitu dan beberapa orang harus pergi dari hidup kamu meninggal cuekin kamu abusive gitu kamu juga jadi oh itu kesalahan saya oh itu kesalahan dia oh ini pelajaran doang bukan salah saya jadi kayak kamu itu bakal yaudah lepasin aja saya gak tahu yang mana sedetail itu saya juga gak akan pernah dikasih tahu sama Tuhan gitu dan jadinya kamu udah kembali ke kembalinya kemana nahudah saya lihat hari ini aja saya usaha aja untuk kebahagiaan hari ini yang lalu ditutup sama kamu chapternya you forgive your past memaafkan masa lalu tidak terlalu pusing lagi sama itu dan maju ke depan karena kamu sadar ini kesempatan Tuhan untuk memperbaiki semuanya tuh spirituality ini akan langsung ngebus kamu lebih dekat dengan Tuhan dengan jiwa kamu dengan anugerah batin kamu tuh jadi di healing ini terutama di paling ini cinta saya merasakan banyaknya cinta yang bakal banyak di gembleng keseimbangan disitu it's okay plan-plan ya sejuga di oktober akan sibuk untuk urus buku plus juga inner work saya inner work saya ya karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan di oktober gitu so mungkin tidak terlalu sering tapi seminggu sekali pasti ada videonya kalau juga nanti sempat aku live ya kita bareng-bareng ngobrol apalagi semesta oke kurasa itu jadi sabar bahagia cari keseimbanganmu sehingga kalau keseimbangan sudah dicapai cari-carinya apa kamu cuma ngerasa hari-hari itu enak dijalani tidak lagi berat tidak lagi terpaksa tidak lagi seperti robot kamu enjoy master healer pembersihan yang luar biasa untuk batin kamu untuk bawa kamu ke temperance karena itu syaratnya untuk menarik hidup impian kamu kamu harus embodying embodying itu apa ya kamu harus memiliki si vibrasi sebahagia itu sebagai impian kamu di hari ini bahkan sebelum mimpi itu terjadi dan memaafkan perlahan-lahannya because I know this is not easy oke tapi tuan akan buka hatimu untuk bisa melakukannya lebih baik di oktober or starting di oktober hingga ke depannya oke guys untuk file ini kasih oke file ini sekian readingnya dibawah nanti kasih love warna biru dengan angkanya 6 aja biru 6 dan mungkin kamu mau ngomong sun moon rising kamu sama verdictnya apa silahkan ya kalau ini bantu kamu kamu bantu aku dengan like comment subscribe dan share ke teman-teman yang perlu ya so guys thank you so much for watching happy oktober 2021 happy halloween not a little bit scary day tapi ya sudah kita laluin dengan happy di dalamnya thank you so much sending you so much love reenai bye guys sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax